Penta seni angklung Saung Ujo dan sejumlah kesenian tradisional Indonesia menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo di Seoul, Korea Selatan minggu malam. Sekitar 1.300 diaspora Indonesia di Korea Selatan pun menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo. Saingannya semakin hari semakin kuat sekali, gesekannya, benturannya. Persoalan-persoalan seperti ini yang harus saya sampaikan kepada seluruh masyarakat dimanapun. Presiden meminta diaspora Indonesia di Korea Selatan juga ikut membangun Indonesia sesuai keahlian dan keterampilan masing-masing. Yang apa yang disampaikan dari Joko Widodo, saya menangkapkan bahwa ada tiga hal penting yang harus dikembangkan dari Indonesia sendiri. Yang pertama adalah pertemuan ekonomi, kesenjangan antara orang-orang maskin, dan yang ketiga adalah masalah pendidikan dan pemerataan antara setiap daerah di Indonesia. Selain bertemu diaspora Indonesia, Presiden Joko Widodo juga akan menghadiri bisnis forum bersama ratusan CEO perusahaan Korea dan menghadiri opening ceremony Asian Leadership Conference di kota Seoul, Korea Selatan. Nova Yul Hendry melaporkan untuk NET.